Seorang mahasiswi ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah bulusan Tebalang, Kota Sumarang pada Rabu Malam. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan, namun polisi menemukan surat yang diduga sengaja ditulis oleh korban. Meninggalnya YN, mahasiswi semester 11 salah satu universitas swasta di Kota Sumarang ini pertama kali ditemukan oleh pacar korban. Pada Rabu Malam, sang pacar datang ke tempat kos korban di daerah bulusan Tebalang, Kota Sumarang, Jawa Tengah. Ketika kamar diketuk, YN tak merespon. Sementara itu sang pacar tak bisa masuk karena pintu dikunci dari dalam. Sang pacar kemudian menghubungi teman dan pemilik kos. Ketika pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam kondisi terlentang. Korban sendiri diketahui jarang pulang ke tempat kos karena selain kuliah juga bekerja di sebuah rumah makan. Petugas Polsek Tebalang, Semarang yang datang ke lokasi menemukan surat yang diduga ditulis oleh korban yang isinya menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi. YN, pastinya gak tahu, tapi saya kesini tuh setengah sembilan posisi pacarnya ada disini, pacarnya menghubungi saya. Terus pacarnya tuh bilang, rasa tuh gak sadarkan diri, dia gak gerak sama sekali dipanggil juga gak bisa. Karena kan kita gak bisa masuk, pintunya dikunci, gak coba panggil juga gak bisa. Akhirnya tadi sempet, lupa namanya, akhirnya manggil ambulan sama polisi, terus ini. Akhirnya juga akhirnya ngambil kunci seret, dibuka, ada surat. Sempat baca suratnya? Sempat baca sedikit, gak menyebut nama siapapun, intinya jangan cari tahu alasan keputusan dia begini, terus dia bilang dia udah gak kuat lagi. Itu jarang pulang ya Pak, soalnya kuliah sambil kerja. Mungkin sempat melihat terakhir kali. Udah, saya itu. Udah, udah. Jarang komunikasi ya Bu dengan korban? Terakhir komunikasi saya tanggal 5, bulan 10 ini, karena saya minta uang kos. Oh, bayar kosnya. Ya, dan dia janji katanya tanggal 15 mau bayar kos. Oh, berarti mundur Bu. Pada pemeriksaan awal, kepolisian tidak menemukan adanya bekas tindak kekerasan, sehingga ada dugaan korban sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah dilakukan oleh TKP, jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. JPD Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!